Hai wah keren 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 seru banget ini keren loh asli kejadian ke satu is mantap kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta gaming official nah temen-temen di video kali ini disini saya mau share ya memberikan informasi buat temen-temen kalau misalkan Google sudah mengeluarkan aplikasi keren banget ya jadi kita bisa memainkan game Android di PC dan di laptop itu tanpa harus menggunakan emulator jadi aplikasi ini kalau menurut saya memang bener-bener keren banget teman-teman cuman ya di sini masih versi beta yang masih versi uji coba Nah oke langsung aja yuk disini kita coba gimana sih cara installnya cara downloadnya seperti apa Nah teman-teman langsung aja di sini masuk ke dalam Google Chrome selanjutnya di sini teman-teman nanti di pencarian atau di ya di pencarian ini teman-teman langsung aja ketikan Google Play game PC seperti ini nah kemudian nanti akan langsung muncul seperti ini ya Nah Google Play games play Android games on PC teman-teman di klik aja kemudian teman-teman di sini download ya ini masih versi beta download aja tinggal download nanti akan langsung keluar kesini langsung nanti install install seperti biasa ya seperti aplikasi pada umumnya Oke setelah nanti di install nanti akan langsung keluar di desktop shortcutnya seperti ini Google Play games versi beta teman-teman ya Oke langsung aja disini yuk kita masuk ke dalam aplikasinya ya teman-teman kita coba lihat seperti apa sih aplikasinya gitu kan Nah di sini saya akan coba tes game Mobile Legends dan juga Asphalt 9 karena ya aplikasi gamenya di sini masih terbatas teman-teman ya Nah di sini ketika kita coba klik dan masuk kita langsung aja diperlihatkan di sini ada game Mobile Legends Bang Bang ya Nah di sini saya sudah install teman-teman ya di sini tinggal kita coba kita coba mainkan saja dan juga di sini saya juga ada Asphalt 9 ya Nah ini Asphalt 9 juga saya sudah download kita tinggal play aja mobile Legends juga disini saya download tinggal play aja nah sekilas kalau dari lihat dilihat dari UI nya ini tampilannya seperti ini simple ya teman-teman ya ini mirip-mirip seperti emulator dan memang sepertinya kayaknya emulator cuman memang sudah disempurnakan dengan Windows 11 nya teman-teman jadi lebih gimana gitu kan ini keren kalau menurut saya sih Nah di sini kalau menu-menunya di sini di atasnya ada tulisan beta ya seperti ini kalau kita coba diperbesar aja ya kita perbesar aja seperti ini nah ini di palingan atas di sebelah kiri itu ada tulisan beta ini di sini ada home ya ada platformnya seperti ini dan disini juga ada game-game yang masih kita bisa mainkan Summoner war ya seperti ini set survival nih banyak banget game-gamenya teman-teman nanti bisa dicoba aja ya disini saya coba tes Mobile Legends dan juga Asphalt 9 aja nih ya Oke kemudian di sini ada library juga nih di library juga disini game-game yang sudah kita download akan langsung masuk ke sini kemudian di sini al-games ini al-games banyak banget teman-temannya mulai dari action sampai ke yang lainnya strategi ya nah cuman di sini memang kita masih belum bisa search belum bisa search ya kemudian juga di sini ada game Genshin Impact cuman ternyata pas saya coba download game Genshin Impact nya dia langsung diarahkan ke dalam versi PC ya langsung ke websitenya ke arah aplikasi versi PC nya gitu loh launcher gitu ya bukan game di sini jadi masih belum bisa untuk apa untuk Genshin Impact di sini teman-teman ya oke seperti itu ya Nah di sini kita akan coba aja nanti game yang tadi ya Asphalt 9 dan juga Mobile Legends kemudian di sini teman-teman ya Nah di sini kita harus login ya jangan lupa nanti begitu terinstall si aplikasinya ini teman-teman langsung masukkan email itu ya seperti biasa email ataupun mau email yang di smartphone dimasukkan di sini juga bisa itu teman-teman ya biar nanti data-data dan lain sebagainya ini akan langsung masuk di sini gitu kok ya ini keren banget sih asli ya Oke di sini saya akan coba dulu game Mobile Legends ya Bagaimana di sini ya permainannya apakah lancar atau tidak settingannya seperti apa ya Oke di sini saya menggunakan laptop SR Nitro 5 2022 ya dengan Intel Core i7 gen ke-12 teman-teman ya ini sudah cukup-cukup tangguh kan untuk menjalankan aplikasi ini makanya di sini kita coba udah lihat nih Mobile Legends settingannya dapat berapa di laptop ini apakah bisa sampai 120 fps atau hanya 60 fps aja ya Oke langsung aja ya di sini kita masuk ke dalam eh gamenya ya langsung ke game Mobile Legends nah seperti ini teman-teman dan disini seperti biasa suara gamenya masuk ya bentar ini takut kencangan ya suara gamenya kita coba kecilin dulu aja suara gamenya Oke seperti ini kita perbesar aja lagi seperti ini ya Nah ini kalau misalkan kita mau perbesar teman-teman ya kita coba ini kan gini kan ini nanti akan langsung kebuka menjadi dua ada dua di bawah ya yang ini untuk gamenya Nah kalau misalkan teman-teman disini ingin fullscreen si layar gamenya atau Mobile Legends nya Nah teman-teman langsung aja klikkan atau di keyboard itu teman-teman pilih sip dan tab ya Nah di sini teman-teman ada fullscreen ataupun tekan F11 langsung ya itu akan langsung masuk ke dalam fullscreen daripada gamenya nah ini ya kita klik fullscreen nah ini sudah fullscreen teman-teman kita tinggal di klik aja ini ini kita exit aja nah ini kita kita sudah di fullscreen seperti ini dan ini masih loading teman-teman nah ini kita sudah masuk di halaman awalnya ini keren banget saya pakai set dulu ya soalnya nggak kedengar nih kalau nggak pakai set Oke nah teman-teman di sini bisa teman-teman lihat ya di bagian setting kita coba di bagian setting di sini yang paling tinggi itu untuk refresh rate nya hanya tinggi aja ya kita belum bisa keluar untuk Ultra ataupun 120fps kalau di smartphone tuh nah disini kalau misalkan kita coba lihat segera bisa kita setting Ultra aja Oke kalau udah seperti ini langsung aja kita back dan langsung aja kita mainkan game nya ya kita coba lihat seperti apa sih gitu kan performanya ya Nah seperti teman ini lancar lo asli ya ini saya sudah download semuanya ya untuk resortnya sudah saya download dan ya seperti ini ya teman-teman untuk performanya mobile Legends ya di laptop ataupun di PC pakainya laptop ini ya ini ini asli ini keren ini temen-temen mantep ini buat tab streaming juga mantep ini gg coy double kill coy mantap banget ini mantap mantap coy nah itu jadi enaknya disini kalau pakai mouse tuh cepat gitu klik-kliknya enak gitu ayo telah siap kemuruh mate eh guru kesana Oke ya bersiap lontuk hancur kau oh mantep banget ini coy wow 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 serang ayo semua sini haa boom hohohoho asik coy asik-asik keren kan ih enak banget sini lancar jaya ini lancar banget jadi seriusan seriusan lancar oh tidak oh tidak oh tidak oh 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 good like good like coy ayo ini dikit lagi sini coy wuh mantap wah ini mah lebih enak ini mainnya oh legendary coy legendary lagi ternyata oke sini 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 hahaha hahaha legendary lagi bantai terus cakep sih ayo coy seru 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 eh berdua sih di berdua-berdua ayo berdua hohoho double kill udah jadi ini mah coy balmonnya nih sangar banget ini serem ini mah sini kejarlah ngeri kejar coy ini maju 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 oh tidak tidak salah 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 kita kabur 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 wah keren 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 seru banget wipe out mati semua tuh coy ayo sini oh my kecil ayo kita hancurin towernya towernya coy yang lama-lama nih sini towernya yuk towernya hancurin sip Oh kita ambilin aja ya biar lebih keras Oke sini sini ya sip destroy sini semua sini semua mana ini musuhnya nih Oh di sini semua toh hahaha oh gila lihat-lihat aneh ketembakan itu sampai tower waduh eh di sini tuh eh sini kau ih oh mantap oke oke double kill oke sini 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 gila coy ini keren banget asli sampai menang the victory ah mantap ini mah Oke temen-temen ya itu itu tadi se-full match-full match lagi full match untuk game mobile Legends di laptop eh mantap ini lebih seru temen-temen ya lebih kerasa gitu ya luas gitu ya ih mantep banget ini masli Hai ya keren-keren oke sip ya di sini untuk game mobile Legends jadi disarang satu lagi kita coba kita tes game eh dari Asphalt ya Asphalt 9 temen-temen ya kita coba ini kita keluar aja kalau temen-temen untuk cara keluarnya ini temen-temen seperti ini aja sip sama tab klik ya Nah kemudian di sini ada exit game klik aja langsung yes exit dia akan langsung keluar seperti ini ketampilan awalnya ini Excel aja ya bagus gitu kan nah no isu aja next nanti itu buat buat penilaian buat penilaian ke tim Google nya gitu ya ataupun enggak ya ke tim Google nya supaya ada kalau ada bug nanti diperbaiki Oke lanjut ya di sini kita coba tes sekarang Asphalt 9 langsung aja kita masuk ke dalam game Asphalt 9 tentunya ini jauh lebih mantep lagi kalau mainnya di laptop atau di PC ya oke Asphalt 9 kita coba ya di sini ya di sini ya eh mantep ini ya Google Play games eh kok bisa dicoba ya temen-temen ya mudah banget cara instalisasinya tinggal install aja download gamenya langsung coba aja gitu login pakai akun emailnya seperti itu dan langsung kita bisa main Oke ini kita mati dulu source nya ya biar enggak ke-dek ke ini musiknya matiin dulu aja biar enggak kena copyright oke ya oke teman-teman ini dia ya ini kita sudah masuk ke dalam gamenya nih di sini musiknya saya off kan kalau misalkan dengan musik itu jauh lebih mantep lagi lebih keren lagi Kenapa saya off kan takutnya kena copyright teman-teman videonya jadi saya offkan musiknya kalau nanti teman-teman harus wajib nyalakan musiknya biar be adrenalinnya tuh kerasa banget kalau mau main asfaltu karena musiknya itu bener-bener keren banget gitu ya Oke langsung aja kita coba play di sini coba langsung aja kesini ya kita play dan kita langsung di sini Oke kita pakai mobil yang ini kita langsung aja play kontrolnya simpel ini cukup pakai yang tanda panah-tanda panah aja sama WSD ya untuk mutap dan lain sebagainya nanti juga ada instruksinya teman-teman nanti dilihat aja instruksinya seperti apa gitu kan pokoknya mantep Oke ini dia please sedikit memang sedikit ada kadang-kadang ada frame ada starter itu bukan berarti karena laptop atau PC nya karena memang ini masih belum stabil teman-teman masih beta lihat eh mantep ini ya Oh ini keren loh asli teman-teman Ho Ho kejar yang ke-satu eh semantap di di wih spas banget lagi tuh ya kita ambil yang sebelah sini oke wuh kenceng banget asli ini kita keberapa ya Oh ini kita pertama ya didi oke alah setelah terlebih jalurnya coy wuhu Hai tes please tuh liat efek-efeknya efek dari rem apa asap dari remnya ya keren ini sih keren ini coy hai 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 ini keren banget sih asli coy Hai nah untuk 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 spek laptop ataupun PC nya ya minimal ada PGA nya sih teman-teman kayaknya ya minimal ada PGA nya dan ya minimal generasi core nya itu jangan terlalu jadul ya minimal generasi ke-5 atau ke-6 juga sih kayaknya masih bisa main deh kalau game Android ini teman-teman ih mantep banget ya ini tanpa ada musik ya kalau ada musik lebih adrenalinnya tuh kerasa banget teman-teman oke mungkin untuk game Asphalt cukup satu live aja atau satu balapan aja ya udah ada gambaran di sini mungkin telahnya udah ada kelihatlah seperti ini gameplaynya gitu loh ya tinggal game-game yang lain aja teman-teman nanti dicoba aja yang pasti kalau menurut saya sih yang paling seru tuh antara dua ini ya Mobile Legends juga si Asphalt 9 ini aja gitu kalau nanti kalau udah final untuk aplikasi dari aplikasinya itu pasti akan jauh lebih banyak game-game lainnya jadi game-game hampir mungkin game-game semua yang ada di Android itu bisa dimainkan di sini teman-teman mantep ini temen-temen ya oke ya teman-teman seperti itu untuk keluarnya seperti biasa kita klik tab aja seperti ini dan exit seperti ini dan exit nah oke jadi ini tampilannya dan ini review atau tes gamenya ini keren banget asli teman-teman wajib dicoba kalau punya laptop atau PC wajib dicoba teman-teman untuk aplikasi Google Play games versi PC ini ya Oke jadi itu aja mungkin di video kali ini berapa ada informasi yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke mantap